Jadi gimana, pilih saya pintarkan dengan konsep-konsep yang fantastis, atau pilih dipintarkan guru jatimu? Kalau begitu, lalu apa gunanya Mas Koko mengajari saya meditasi selama ini? Biar kamu makin bodoh Bodoh? Maksudnya? Kalau dari awal kamu sudah merasa pinter, kamu tidak akan belajar apa-apa Kalau baru sampai pembangunan mental saja sudah merasa pinter, kamu akan berhenti Makin bodoh, makin tidak banyak mikir, makin tidak banyak maunya, makin tulus apa adanya Makin dekat dengan guru jatimu yang akan memintarkanmu dan membawamu pada wilayah kebijaksanaan yang mengarah pada panggilan hidupmu Jadi gimana, pilih saya pintarkan dengan konsep-konsep yang fantastis, atau pilih dipintarkan guru jatimu? Benar juga ya, tapi seandainya saya pepes dari pikir-perpikir, bagaimana saya bisa hidup di tengah masyarakat yang lekat dengan ilusi pikir-perpikir dan segala ambisi duniawi? Sedangkan faktanya saya punya tanggung jawab ternyata keluarga, anak, istri Kalau kamu masih punya tanggung jawab itu, kamu tidak mungkin bebas 100% dari ambisi duniawi Jadi sebaiknya kamu tidak perlu menebak-nebak bagaimana seandainya kamu bebas dari itu Selesaikan saja dulu tanggung jawabmu itu sambil mengembangkan kesadaran semampunya dalam kehidupan sehari-hari Belajar sewajarnya saja sambil jalan Tidak perlu terobsesi harus mengerti cepat-cepat Semua ada masanya Yang penting, lakukan apa yang perlu dilakukan sejauh yang dimengerti Dengan tekun, konsisten, dan berimbang dengan kebutuhan Enak tau mikirnya? Tidak usah dibikin ruwet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!